Assalamualaikum Pemirsa Oke kembali saya kedatangan servisan STB Ini kata pemiliknya mati total Dan untuk kerusakan mati total Sebelumnya kita coba dulu dengan menggunakan charger HP Untuk mengetahui kerusakan di bagian power supply atau di mesin STB nya Untuk mencobanya kita gunakan jack seperti ini Ini jack USB to USB Dengan tegangan 5V dari charger HP Kita colokin dulu Kemudian kita colokin USB nya Di port USB bagian depan ini Dan langsung nyala boot Kita tunggu sampai keluar channel Ini berarti kerusakan di area power supply ya Saat kita colokin Tapi tidak bisa hidup Juga sering juga ya Belum tentu langsung hidup Kalau kerusakannya di bagian mesinnya Atau selain power supply Biasanya tidak bisa hidup Oke dan ini sudah bisa dipastikan Terusakan kerusakannya di bagian power supply Dan langsung saja kita bongkar STB nya Ini masih segel Oke langsung bisa kita lihat Untuk elko bagian power supply Ternyata rusak ini ya Sudah kembung Atau menonjol bagian atas Kita saksikan Jika elko sudah menonjol bagian atas Seperti ini Atau kembung Sudah bisa dipastikan elko nya rusak Tidak perlu kita cek Namun ada pula kerusakan elko Yang bodinya masih baik Jadi jangan hanya terfokus di bodi elko Namun ada juga kemungkinan Elko masih mulus Atau bodinya masih bagus pun Bisa rusak juga ya Oke langsung kita lepas dulu elko nya Dan di STB merk yang lain pun Sering seperti itu Namun kalau di metric Posisinya di sebelah sini elko nya Biasanya elko kembar Yang nilai nya 470 mikro farad 16 volt Namun di gulsat sonic ini Elko nya nilai nya 1000 mikro farad 16 volt Dan ini elko nya 1000 mikro farad 16 volt Dengan karet bagian bawahnya Ini sudah jebol Sementara bagian atas nya menonjol Dan seperti biasanya Saya akan menggunakan elko yang baik Ini ya Ini elko kualitas baik Keluaran lama Nilai nya 2200 mikro farad 16 volt Ini kakinya kotor sekali Kita bersihkan dulu Oke disini ada bekas elektrolit Dari elko nya yang keluar ini ya Kita bersihkan dulu Oke sudah bersih Kita pasang elko nya Untuk kutub negatif Seperti biasa Ini di PCB yang ada arsiran putihnya Sedangkan di elko sudah ada tulisannya Negatif Sementara bodi polos Dan kaki panjang Ini ciri-ciri untuk kutub positif Jangan terbalik memasangnya Dan supaya tidak menempel di bodi Ini ke atas mentok di bodi ya Karena bodi elko ini besar Kita tekuk ke sana Oke seperti ini cara pasang untuk elko bodi besar ya Yang penting kakinya tidak korselet Langsung kita solder Sudah kita potong kakinya Seperti ini Langsung saja kita coba Tanpa memasang di box nya dulu Nanti kalau sudah jadi baru kita pasang Oke seperti ini Dan langsung saja kita colokin Staker nya Oke STB langsung nyala Dan ini sudah jadi Kerusakan hanya di elko ini Seperti biasanya ya Sudah sering sekali Sampai lupa menghitungnya Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!